Tapi menurut Sentra itu, nah itu penyertaan Tuhan. Jadi, bukan karena Sentra sudah melayani sekian tahun, enggak. Tapi karena Tuhan melihat Sentra anaknya, anggapannya. Bukan melihat Sentra bahwa Sentra anaknya. Jadi Sentra dikasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kan enggak bisa fokus kerja yang seperti orang normal pada umumnya. Jadi ya, kerja di rumahnya orang, kerja harian lah ceritanya. Sentra mau kesaksian ini tentang kemarin itu kamu ngalami usaha turun dan juga kecelakaan ya. Mungkin bisa diceritakan, Sentra. Ya, jadi ini soal pertama kali Sentra ini aja dulu. Soal pertama kali Sentra kenal Tuhan bisa dibilang. Dalam artian, Sentra memang dari kecil, dari kecil sudah ke gereja, sudah ibadah, sekolah minggu, segala macam. Tapi bukan Sentra yang tahu Tuhan itu seperti apa, Yesus itu seperti apa, enggak tahu sama sekali. Jadi intinya, saya punya kehidupan yang kurang bagus sebelum Sentra kenal Tuhan di Salatiga. Waktu itu ketemu Kooy di sana, dan Sentra bisa dibilang diubahkan sewaktu KKR di Bukit Putih. Ini apa ya, apa namanya? Salat putih, salah juga namanya. Salat putih. Ya, nah itu. Ah, pokoknya ya itu salat putih kalau nggak salah. Ya bener. Nah, jadi di sana itu bisa dibilang momen Sentra merasa bahwa, oh kayak gini ya, kasih Yesus. Oh kayak gini. Jadi mulai dari sana, Sentra pemulihan dengan papa, pemulihan dengan mama, gitu. Jadi mulai dari sana bisa dibilang Sentra jadi orang yang lebih baik soal karakter. Karakter Sentra dulu itu bukan orang yang, apa namanya, yang baik seperti sekarang menurut Sentra. Tapi kalau misalnya diingat zaman dulu itu ya, bukan orang yang bisa diajak ngomong baik-baik lah gitu ceritanya. Nah, setelah itu soal Sentra kecelakaan. Jadi setelah itu Sentra diubahkan dan fast forward aja ke cerita kecelakaan 2017. Sentra sudah nikah, punya istri dan ada satu anak, waktu itu anak umur 3 tahun. Dan Sentra kecelakaan waktu kerja di distributor semen. Jadi waktu ngambil tagihan keluar kota, karena ini perjalanan 1 jam lebih keluar kota. Jadi kalau dari Denpasar ke Kelongkong itu sekitar 1 jam, 1,5 jam lakai motor. Kebetulan hari itu harusnya Sentra tidak ke sana. Tapi karena ada toko, nilpon, mau diambil tagihannya supaya tidak jatuh tempo ya kan. Jadi Sentra ambil sekalian dengan saya ubah rutenya. Nah, harusnya tidak rute ke sana, saya usahakan rute ke Kelongkong waktu itu. Sudah selesai semua, jam 3 sore saya balik. Tidak ada firasat apapun. Saya di kiri, saya tidak pernah ngebut-ngebut lagi dengan bisa dibilang... Diubahkan itu dalam arti juga gini. Kalau dulu ya, kalau di jalan itu orang nyalip aja ngamuk rasanya. Emosi. Marah gitu. Kalau sekarang itu, kalau dulu itu sebut, macem-macem, pokoknya hapus kemana-mana. Karena mudah lah bisa dibintang. Tapi waktu itu Sentra udah umur 28, ya misalnya, puji Tuhannya, Tuhan sudah ubahkan banyak hal dari Sentra. Dan kata-kata yang sia-sia, itu tidak pernah keluar dari Sentra sejak diubahkan itu. Puji Tuhan itu. Nah, itu saksian juga itu bisa dibilang. Nah, terus sewaktu pulang, jam 3 sore, dia, saya siap, saya naik motor itu di sebelah kiri, tidak pernah ngebut. Dan tidak ngebut. Di bawah 40, bayangkan lambatnya kayak gimana itu, Tuhan. Jadi, santai. Tidak ada yang ke tengah, tidak terlalu ngebut. Jadi, Sentra santai. Sudah rating kiri. Karena waktu itu ada pemecah jalur untuk sepeda motor. Jadi, dari jalan besar, ada pemecah jalur. Karena itu jalan bypass. Jalannya besar untuk 4 mobil lah bisa dibilang. Karena memang jalur cepat itu ya. Jadi, kebetulan juga Sentra lewat sana. Biasanya tidak pernah lewat situ. Karena pengen nyampe di kantor cepat saja. Jadi, waktu itu kantor sudah nelpon juga. Ada ini nih, ada mau, apa namanya. Biasanya kalau komisi cair tuh, nah itu udah. Saya ditelepon. Yaudah, saya juga ditelepon sama temen saya. Ketemu di sini dulu yuk, katanya. Yaudah, saya ke sana. Jalan perjalanan, tiba-tiba dari belakang. Sentra ini, jalan santai ditabrak di belakang sama pick-up. Pick-up teri gitu. Mungkin kecepatan 60-an dia. Jadi, Sentra kepental. Terus jatuh. Helm lepas. Kacamata lepas. Bukannya mobilnya setop. Tapi mobilnya malah ngegas terus. Terus nyeret Sentra dengan motor Sentra yang nindih-nindih saya. Jadi, kata itu ketindihan motor, tapi keseret sama mobilnya. Jadi, motornya tuh ke apa yang namanya. Nindih di badanmu, lalu. Iya, ke masuk. Jadi, motornya masuk ke mobil. Tapi abis itu lepas. Nah, sewaktu Sentra jatuh dan akhirnya terseret itu. Yang Sentra ingat itu cuma kepala Sentra tuh seperti ditahan. Nggak bisa, nggak bisa apa ya namanya. Anggapannya mau pasrah juga nggak bisa. Tapi kayak nggak ditahan gitu. Pasrah sih, tapi itu kayak ditahan kepala. Padahal helm sudah nggak ada. Jadi, terasa sekali di sebelah ini protowar yang gede. Tapi Sentra nggak apa-apa. Jadi, badan Sentra masih utuh, masih utuh bisa dibilang. Terus, kaki sudah nggak bisa digerain yang kiri. Terus, habis itu tangan kelihatan patah, tapi nggak sampai yang keluar. Nggak keluar dari kulit gitu. Jadi, kelihatan patah aja. Jadi, saya waktu sudah selesai keseret 30 meter, itu catatan polisi ya. Jadi, kalau misalnya dari catatan polisi aja 30 meter, karena itu kan dicatat, diukur dari titik tabraan ke titik selesai keseret. Harusnya, seharusnya bisa lebih panjang daripada itu. Nah, habis itu, setelah keseret, yang Sentra lakukan cuma ingat tasnya, karena tasnya itu isinya tagihan banyak gitu. Ada sekitar ratusan juta lah. Jadi, Sentra yang ingat itu, karena itu tanggung jawab Sentra. Habis itu, oh Sentra tanya, ada orang lewat, tas saya mana Pak? Dia bilang, tasnya di belakang, di punggung. Oh, yaudah. Terus, mau diangkat, saya bilang, jangan. Tapi, akhirnya diangkat karena mobilnya ternyata sudah kembali. Jadi, mereka truknya, apa? Tuk, truk. Pickupnya kembali, mundur. Mundur, terus, ngangkat Sentra di pickupnya. Nah, habis itu, dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit satu, itu dia nggak terima Sentra untuk operasi langsung. Karena, pertama, dianggap pecelakaan tunggal, padahal yang nabrak ada di sana. Kedua, BPJS tidak terima di sana. Habis itu, akhirnya, yang nabrak itu, apa namanya, maunya taruh di, taruh di, kayak, apa namanya, alternatif itu loh, Bung. Oh, alternatif. Itu kamu kena kakinya, ya? Semacam. Kenapa, kena kakinya, ya? Kakinya yang kena, ya? Iya, kaki. Kaki, nanti saya ceritain. Jadi, habis itu dibawa dari rumah sakit, pakai ambulan, ke daerah Canggu, tuh. Daerah Canggu, tuh, di sana ada, kayak, semacam alternatif itu untuk dibijet. Nah, sudah sampai sana, Sentra tunggu satu jam, supaya orangnya masih, apa namanya, masih ke pasien yang lain. Jadi, Sentra nggak tahu kondisi Sentra seperti apa. Yang jelas, tangan masih kelihatan menjol gitu. Nah, habis itu dia megang Sentra, tangan Sentra itu, di sebelah sini, ini kan ada dua ruas ya, dua ruas tulang. Nah, sebelah sini yang naik, gitu. Jadi, kalau di Ronson, sehari setelahnya di Ronson. Jadi, kalau di Ronson, tuh, patahnya itu bukan cuma patah, tapi patah dan berping-ping. Gimana, tuh, omongannya. Jadi, sudah patah, patahan tulangnya itu kemana-mana. Oh, iya. Tapi sama orangnya, sudah dibalikin, sudah dibalikin. Jadi, kayak, udah, udah, apa namanya, udah dilurusin, gitu. Nah, terus, pada prosesnya memang tidak sakit. Di kaki juga gitu. Sudah dibalikin, katanya. Pada prosesnya tidak sakit. Habis itu dilukurin macam-macam, terus dibawa ke kamar. Itu udah, proses pemindahan itu aja sudah sakitnya, minta ampun. Nah, Sen, tak bisa tidur. Karena kan, Sen, kan, ditanyain. Mana lagi yang sakit? Karena, ya, nggak ada. Bilang kepala, dapat salah, gitu. Terus, habis itu, besoknya, eh, malamnya Sen, kan, nggak bisa tidur sampai besoknya. Jadi, ternyata, di perut itu, perut itu membesar kayak orang hamil 9 bulan dulu. Setelah itu, karena Sen, kan, minum air beros, ya. Mau makan, muntah. Makan, muntah, gitu. Top perutnya membesar sampai besok sore. Jadi, misalnya, kalau hari Senen, kalau nggak salah, Senen, kalau nggak salah, itu kejadian. Tanggal 12 Juni. Jadi, Senen, Senen, setelakaan, Selasa itu dibawa ke, dibawa ke rumah sakit yang pisang lah, ada namanya. apa namanya, rumah sakit nasional, bisa dibilang. Setelaka dibawa ke sana, ditangani. Nah, ditangani, untung ada temen yang bisa dibilang, bantuin sentra, karena dia ada di sana, bantuin sentra, untuk panggil amudan lagi, sama, ini, apa namanya, sama, masukin ke UGD, langsung ditangani. Kalau enggak, harus nunggu. Kan di sana harus nunggu, dokter, atau spesialis. Sudah dari sana, selesai, sentra, sudah, sudah kondisi seperti, mau selesailah ceritanya. Karena, nafak, sentra, pendek, terus, mau, sebentar-bentar, pengen muntah, tapi, tidak yang dimuntahin. Jadi, ngencing juga, ganda, terus, apa lagi? Habis itu, sentra di operasi, dari jam 4 sore, di operasi tangan, terus di operasi, ya, pinggul, pinggul, bukan pinggul, apa ya, kayak semacam, dari, dari pinggul paha itu, ada, engsel, kayak gini. Tulang duduknya itu. Engselnya sentra yang gini, ya, rumahnya itu, rumahnya engsel yang sebelah kiri, itu pecah. Jadi, tidak ada rumahnya ini. Ini pecah, pecah. Iya, iya. Jadi, dipasangin pen di sini, supaya, bonggolnya itu, ada rumahnya, gitu loh ceritanya. Nah, habis itu, sudah dipasang pen, kaki ini, itu selesai, jam 11 malam. Sentra bangun, lihat, ada istri satya, ada, ada orang-orang yang, yang berbentukin sentra, terus, habis itu, sentra itu, di HCU, selama sekitar, 4 sampai 6 hari, kalau nggak salah. HCU itu, high, high care unit. Jadi, lebih tinggi dari, ICU. ICU itu, bisa dibilang, cuma, ada, kalau, yang, tetak jantung itu. Nah, terus, kalau HCU ini, lebih lengkap, karena, sentra itu, ternyata, masih masuk, selang, ke lambung, karena, ternyata, di, limpa, limpahnya sentra itu, sobek 1 cm, sobek 1 cm, keluar cairan, yang diminum sentra itu, dari sana, 1 liter lebih. Jadi, keluar cairan itu, menutupi, semua, organ dalam, termasuk, paru-paru, dan segala macam, makanya, jadi, esak rasanya. Nah, disedot, jadi, di dalam itu, katanya di operasi, semua dipotongin, di, disedot semua, baru dibalikin lagi. Jadi, jahitannya itu, dari bawah dada, sampai, bawah pusat, 40 jahitan. Itu, sentra tangannya, dijahit sebelah sini. Tapi, itu sudah selesai. Ini sih, kalau tangan sih, mau pemulihan, gampang dia. Nah, dari, dari operasi itu, untuk, mau, mau, operasi kaki, untuk pasang pen, itu, tidak langsung dipasang. Jadi, dia, pasang traksi. Traksi itu, dibor, tulang, keringnya, dibor, dipasangin besi, terus, ditarik, ditarik, besi, beban lah ceritanya. Sekitar, 20 kilo. Tra harus, nahan itu, sampai, sekitar, 3 mingguan. Nah, gitu. Tapi, setelah itu, kamu, itu kan sudah berapa tahun ya? Sudah, ini jalan. Ini dari, 2017 itu terakhir. Nah, tapi kamu sampai sekarang ya, untuk jalan itu, belum bisa ya? Pakai tongkat gitu. Belum bisa sampai sekarang. Ya, sekarang masih pakai tongkat. Nah, itu dampak ya, buat pekerjaanmu, otomatis. Dari 2017, 2018, Sentra, sudah masuk lagi. Tapi, perjalanan dari 2017 ke 2018 itu, terlalu banyak kejadian. Jadi, Sentra, nggak bisa ngomong di sini. Jadi, kejadiannya, jadi dari sanglah, dari rumah sakit satu ini, yang di Bali, Sentra harus ke Solo, Bu. Untuk operasi, lepas, SPEN, dan, pasang-pasang, besi palsu, untuk, pahanya, untuk nyambung ke, pinggul lagi. Karena di, karena infeksi lah sekitar. Jadi, kamu kan, tapi tetap bisa untuk kerja? Kerja di, Iya, setelah, setelah selesai operasi, kerja, kerja cuma, sekitar, 6 bulan kan, ternyata dalam proses kerja itu, kalau lepas ya, lepas lagi. Jadi, Sentra harus berhenti kerja lagi, untuk, operasi lagi, di tahun 2019. Oh, gitu. Lalu, akhirnya malah kamu jualan. jadi, iya, jualan. Jualan nasi? 2019 selesai, 2020 mulai jualan, karena kan pandemi kan, jualan istri juga sudah, gak kerja di hotel, karena terus, penjualannya, rumah sendra kecelakaan, dia dapat, kerjaan di hotel, jadi, apa, penghasilan ada lagi, nah, tapi waktu 2019, eh, 2020, itu, kondisinya, turun lagi lah, ceritanya kita, karena kan, kondisinya, keuangannya, kurang bagus lagi. kamu sempat gak punya pemikiran, Tuhan, aku sudah, apa, ikut Tuhan, serius sama Tuhan, tapi kok, kejadian kok, menimpa kayak gini, pernah? Iya, eh, waktu di, waktu 2017, di rumah sakit, karena sentra harus nunggu, setiga minggu itu, untuk operasi kaki, eh, karena, gak dapat kamar kan, sentra tuh mikir kan, kenapa harus sentra, gitu loh, sentra sudah pelayanan, sentra itu kalau di gereja, itu namanya omnipresence, jadi, kalau gereja tuh, Jumat, doa malam, hari Sabtu, prokoem, hari Minggu, ibadah, tiga kali, ibadah satu, ibadah yud, ibadah dua, ibadah sore, itu berapa, 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 lima kali ibadah loh, full timer lah bisa dibilang, karena sentra, bukan hanya itu aja, sentra nyari Tuhannya tuh, full timer, misalnya kan, hari Senin kan libur dia, full timer tuh, ada meeting hari Selasa, itu sentra, bukan ikut meetingnya, tapi, mereka ada doa sebelum meeting, sentra ikut, sentra izin, sentra ikut, sentra pengen cari Tuhan malah, karena, di, sama tiga bisa dibilang, banyak kegiatan, sentra senang ikut itu, gitu, ya jadi, sentra kayak gitu, waktu pas kejadian, yang jelas, ya jelas, sampai kemikirannya adalah, kenapa aku sentra, gitu, malah jawabannya, bukan, bukan jawaban Tuhan ya, tapi sentra malah, mikir lah, seperti dikasih jawaban, kenapa, kamu, kamu adalah, kamu adalah, contoh-contoh yang, paling bagus, buat aku, gitu, jadi, selama ini, akhirnya, dapat jawaban, tadi itu juga, sebelum operasi, kalau, misalnya, aku, mencari orang, pelayan Tuhan, yang cinta Tuhan, yang pelayanannya, luar biasa, bisa dibilang, enggak, sentra gak bilang, sentra luar biasa ya, tapi, sentra, sentra tahu, kalau, sentra pelayanan tuh, karena, memang punya banyak waktu, waktu itu, jadi, sentra, suka pelayanan lah, bisa dibilang, akhirnya, sentra, sentra bilang, kalau, apa namanya, kalau, misalnya, Tuhan, Tuhan bilang sama sentra, kalau, misalnya, apakah, tidak, apakah, ada orang lain, yang, menurut, menurut, menurut sentra, kalau, misalnya, kamu bisa nyariin, gak, pelayan Tuhan, yang, yang, yang melayani, orang-orang, bisa dibilang, melihat sentra tuh, kayak, apa namanya, orang yang, orang yang cinta Tuhan, melayani, segala macam, mereka terinspirasi oleh sentra, pengen melayani, kayak sentra, gitu, di, di Bali, ya, waktu itu, jadi, orang melihat itu tuh, sentra merasa terbekati, bahwa, orang-orang, jadinya, tertarik untuk melayani, karena melihat sentra melayani, jadi, bukan cuma sentra melayani, oh, datang ke gereja, terus pelayanan, enggak, tapi, kelihatan sekali, sentra melayani, dengan sungguh-sungguh, itu yang, yang mungkin, orang lain lihat ya, jadi, Tuhan bilang, kenapa enggak kamu, apakah ada pelayanan Tuhan yang lain, seperti kamu, yang sudah cinta Tuhan, hidupannya, normal, baik-baik saja, tapi, habis itu, kalau, kayak, kayak dikasih gini, kayak dikasih hati, aku akan membuatmu kuat, dalam hal ini, supaya Tuhan, dimuliakan, seperti itu, oh, gitu ya, jadi, kayak dikasih, dikasih hati, seperti itu, jadi, malah ada, di HCU, di HCU saja, di HCU saja, di HCU saja itu, ada, orang-orang, meninggal itu, bisa dibilang, ya, malam itu, ada dua, dua orang, tiga orang, setiap hari, tapi, Sentra, tidak terpengaruh, sama sekali, kayak, anggapannya, meninggal, jadi ikut dulu, kan ada orang perawatnya, mesti gitu, Sentra tidak ada, punya hati, oh, habis ini, giliranku, enggak ada, damai sejahtera, gitu, orang, teman-teman, yang jengguin Sentra, itu kayak, apa namanya, mereka, mau doain Sentra, gitu, tapi Sentra, malah nanya, gimana keadaanmu, malah Sentra, doain mereka, aneh, jadi, iya, kebalik, gitu, jadinya, kamu, apa namanya, karena, mereka datang, aku tahu apa yang mereka, sedang, sedang alami, waktu itu, karena, memang Sentra, tidak di pengembalaan, tapi Sentra, punya hati, bahwa kalau melihat, ada teman, bukan cuma, siapa, jadi, Sentra, enggak lihat, ini siapa, orang kaya, atau orang miskin, enggak, Sentra, melihat, ini temannya Sentra, mereka, bisa ketemu Sentra, itu bisa dibilang, Sentra bisa, harus bisa ngasih, impact ke mereka, karena, dulu, KOL itu pernah ngajarin, yes.com, youth excellent community, youth excellent soldier, kalau enggak salah, community, jadi, di sana dikasih tahu, kalau pelajar itu, harus excellent, pelajar harus IPK-nya, minimal 2, enggak, ini sudah harus dilakukan, tapi, bagaimana, menjadi pelajar, mahasiswa, yang memuliakan Tuhan, nah itu, Sentra belajar di sana, dan akhirnya, Sentra, apa namanya, implementasikan, ke kehidupan Sentra, jadi, apa yang sudah Sentra dapetin, ya Sentra juga kasih, tidak ke orang lain, apa yang sudah Sentra dapetin, Tuhan itu baik, segala macam, dengan keadaan Sentra kayak gitu, kayak gitu, yang dikasih itu, Sentra masih bisa, nguatin orang, waktu itu di sana, Sentra masih bisa, orang ada yang mau nikah, Sentra ingetin, jangkan, macam-macam ya, karena Sentra tahu, dia orangnya nakala, segala macam, nah, akhirnya mereka nikah, dengan bahagia, Sentra, dengan proses Sentra, apa namanya, masih di operasi, Sentra bisa, masih bisa nguatin, ke teman-teman Sentra, seperti apa, kayak gitu. Kamu, setelah, kan bukan cuma kecelakaan aja, tapi kan juga, pandemi, kena ke ekonomimu, kamu, tidak merasa kecewa sama-sama, sama Tuhan? Ya, kalau, ekonomi, yang paling, yang paling, terdampak, maka istri saya, yang anggapannya, besok, mau makan apa, besok mau, besok mau, mau bayar ini, nggak bisa, mau bayar ini, nggak bisa, tapi Sentra terus, dikasih hati, apa ya, kayak semacam bilang, tenang Sentra, Tuhan sediakan, itu aja loh, jadi Sentra harus, juga, menguatin ke istri Sentra, kalau misalnya, kalau misalnya, dia ngomong, segala macam, gini, namanya istri ya, ngomong, segala macam, ngobrol, segala macam, ini butuh ini, butuh ini, jadi, setiap awal bulan, kita mesti, pengeluaran tuh, harus dibayar, dibayar tuh apa aja, terus habis itu, oh ini butuh, lebih dari, sekian nih, sekian juta, ruang nggak ada, yaudah, Sentra cuma bilang, Tuhan sediakan, ayo doa, itu aja, Sentra nggak bisa apa-apa, waktu itu, cuma bisa bilang kayak gitu aja, jadi, tapi, dengan kondisi Sentra masih seperti itu, yang dapat berkatnya malah istrinya Sentra, ada aja, istrinya Sentra, datang, misalnya make up nih, kan istrinya Sentra-nya kan make up, make up biasanya cuma 200-300, ini dikasih, bayaran lebih dari itu, kalau misalnya Sentra, boleh kasih perumpamaan, perumpamaan, misalnya Sentra harusnya dapat, eh misalnya istrinya Sentra dapat, harusnya 100 ribu, dapatnya 1 juta sampai 2 juta, hmm, kadang-kadang orang yang ngasih itu kayak, kayak, dikirim untuk berhasil, di hari ini, dan harus hari itu bayar, enak kan gitu, tapi menurut, menurut Sentra tuh, nah itu penyertaan Tuhan, jadi bukan, bukan, oh ini, ini karena Sentra sudah melayani sekian tahun, enggak, tapi karena setuhan ngeliat Sentra, apa namanya, anaknya, anaknya, anggapannya, Tuhan ngeliat Sentra bahwa Sentra anaknya, jadi Sentra dikasihi, ya, bukan, Tuhan nggak boleh merasa bahwa, ini adalah pelayananku selama berapa tahun, 10 tahun lho, aku melayani sekolah dari, ya, 10 tahun lebih, dari Sentra, habis dari double king, eh, sorry, karena, kadang kan, orang memikirkan kalau, ah, apa yang aku dapatkan saat ini, oleh karena aku dulu pernah ngasih Tuhan pelayanan, ngasih waktu, gitu ya, enggak, iya, iya, iya kan, tapi kan, bukan itu, jadi, itu, itu juga, kalau nggak salah kok, apa nggak, kok, bulu kalau nggak salah, yang ngomong, lupa Sentra, tapi yang Sentra, Sentra nggak, nggak ingat siapa yang ngasih, tapi Sentra ingat firman ini, jadi, firmannya waktu itu bilang, kalau misalnya, eh, ketika aku melayani kamu, kamu tidak, tidak usah khawatir, aku akan lebih memberikan, dari apa yang kamu pikirkan, nah itu, gitu, tapi, jadi kayak, pernyataanmu itu bagus, kenapa? bahwa, apa yang kamu dapatkan saat ini, bukan oleh karena kamu mungkin menyokok Tuhan dengan pelayanan, atau apa, tapi oleh karena kamu itu anak Tuhan itu ya, penyaktaan Tuhan yang, iya, membuat kamu sampai saat ini, gitu ya, iya, jadi kamu saat ini kok bisa, diingatkan untuk kandah hatiku, oh iya, ada satu pertanyaan dari, pendeta Sentra yang sekarang, kenapa Tuhan Yesus, membaptis, murid-muridnya saat itu, kenapa harus kaki, kenapa harus Tuhan membasuh kaki, kalau misalnya, kalau membasuh kaki, itu berarti, Sentra akhirnya nyari-nyari sendiri ya, tapi Tuhan ngasih, 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 diri teman tiba-tiba, waktu, mas ngeri ngikutba, bicara soal rendah hati, terus tuh, apa, di pikiran Sentra, bukan di telinga ya, di pikiran Sentra tuh, ini loh jawabannya yang dari pertanyaannya, Pak ini, Pak Gembala, oh iya ya, soal rendah hati, jadi, Tuhan ngasih, Tuhan kan membasuh kakinya, itu bukan karena Tuhan sudah, terima kasih, kamu sudah melayani, enggak, tapi karena, Tuhan mau ajarkan kita, kamu, kamu mau pelayani, seperti aku, jadilah sepertiku, jadi, jadi Sentra punya, belajar, oh, jadi, apa namanya, Sentra kemarin pelayanan, segala macam itu, bukan karena Sentra yang, sudah melayani, terus Sentra akhirnya, dikasih, segala macam, karena, karena pelayanan itu, enggak, tapi, karena memang Tuhan, sudah memberikan, eh, kasihkan, hadiahnya, karena Sentra, sudah belajar, dan akan Sentra, terus lakukan, karena pelajaran itu, enggak harus sekali, pasti akan terus berulang, oke, jadi, menurutmu, yang menguatkan, kamu kok bisa sampai, bisa tetap kuat, walaupun, keadaanmu sudah kecelakaan, enggak bisa jalan, gitu kan, sampai ekonomi, juga kena dampaknya, apa sih, rahasianya yang buat, kamu tetap kuat? Sebenarnya, kalau dibilang rahasia, sebenarnya, enggak, ini, Sentra sudah tahu, tapi, cuma, enggak sadar, jadi, Tuhan sudah, sudah memberi kasih, itu, dari awal, Sentra diubahkan, dan, Sentra pegang itu, jadi, Sentra selalu, misalnya, kalau dibilang goyang, misalnya, bayaran, belum, bayaran, harus hari ini, misalnya, bisa telat, dua hari, seminggu, bisa dua bulan, kadang-kadang, ada beberapa tagihan, yang harus, harusnya dibayar, sudah dua bulan yang lalu, nah, itu kan goyang, anggapannya, iman goyang, kenapa, Tuhan tidak tolong, kan, gitu cerita, tapi, selalu, yang di, yang Tuhan, selalu, masukkan dalam hati, yang selalu, Sentra ingat, yang selalu, Sentra ingat, kan, berarti, bukan cuma, Sentra yang cari-cari, gimana caranya, biar ingat, kan, berarti kan Tuhan yang menginginkan, untuk supaya, anggapannya, tiba-tiba, Sentra ingat, itu kan, tidak mungkin, tiba-tiba, pikiran Sentra nyari-nyari, apa ya, alasannya, tidak, tapi Sentra, dapat itu, karena Sentra, merasa bahwa, Tuhan, Sentra percaya, Sentra percaya janjinya, Sentra percaya janjinya, jadi, dari, dari, KKR itu, Sentra ingat, janji untuk diberkati, janji untuk, tidak, tidak melebihi, dari, kekuatan Sentra sendiri, jadi, jadi, banyak janji, yang terdekasi itu, itu yang Sentra pegang, berarti, kamu memang, dari awal, bertobat itu, memegang janji Tuhan, dalam hidupmu, makanya, itu yang membuat kamu, tetap kuat, sampai saat ini ya, iya, untuk melayani, itu yang, yang Sentra pegang, untuk mau, walaupun, senang-senang loh ya, walaupun, senang-senang pun, yang Sentra ingat ya, pasti itu, karena, oh, aku dapat berkat nih, ya, karena, karena Tuhan mau janjiin, anakmu, anaknya akan dapat, bekat-bekat ini, kan ada tuh, di firman juga, Sentra udah ingat, ayatnya dimana, Sentra juga bukan orang yang, tiap hari baca Alkitab, aku maaf ya, aku, tapi, Sentra itu, berusaha belajar, ke depannya, dari firman-firman ini, yang Sentra, dan Sentra, Sentra dikasih, Sentra diingatkan, itu, menurut Sentra sudah, Tuhan sayang sekali sama Sentra, dikasih, dikasih kesempatan kedua, untuk ada di, waktu yang sekarang itu, menjalani, dan bisa membawa dampak, buat orang, ketemu, ketemu gojek, jadi kan Sentra gokar ya, kadang-kadang gojek, Sentra, dalam, dalam artian, bukan Sentra pengen, ngomong, enggak, kayak ngomong aja, bahwa, Tuhan itu baik loh Pak, siapa Tuhannya, Yesus itu loh Pak, baik Pak, menurut saya, Yesus itu baik, jadi selalu ngomong seperti itu, jadi, mereka ada ngomong apa, orang Bali kah, orang Jawa, yang gojek, itu Sentra selalu ngomong, apa yang sudah ada di hidup Sentra, Sentra ceritakan, jadi ya bisa dibilang, kalau di, di Kristen kan, kita kesaksian ya, tapi kalau di luar, kita kan namanya sharing, ketemu orang yang, bukan seiman dengan kita, sharing kita, itu yang, yang Sentra dapetin. Tadi ada kata-katamu, bagus kayak gini, waktu, aku senang-senang pun, waktu aku dapat, kesenangan pun, aku tetap ingat, ini tuh karena janji Tuhan, berarti dari situ, bagusnya, berarti kalau waktu di atas, waktu kamu senang, kamu ingat janji Tuhan, kamu tetap rendah hati, karena, itu dari Tuhan, gitu kan, bukan dari kekuatanmu, kekuatanmu gitu kan, bagus itu pernyataan, tadi kamu itu, gini Sentra, mungkin kan, ada banyak mungkin, kita tahu, di setelah pandemi, atau waktu pandemi ini, atau mungkin saat-saat ini, mungkin ada beberapa, teman-teman kita, yang ngalami, hal-hal yang gak enak gitu kan, hal-hal yang gak enak, hal yang mungkin menyakitkan, padahal mungkin mereka, sudah pelayanan, sudah aktif di gereja, mungkin kamu bisa ngasih, pesan-pesan mungkin, untuk mereka, saat ini. Oke, ini pesan yang menurut Sentra, bukan Sentra yang buat, tapi, benar-benar Tuhan yang ngasih hati ini, ke Sentra. Jadi, jangan pernah berhenti pelayanan. Jadi, ini kok, ceritanya adalah, Sentra berhenti pelayanan di, gereja lama, karena, kesalahan Sentra, bisa dikirim. gitu. Tapi, sewaktu Sentra berhenti pelayanan, Sentra juga berhenti di hal yang lain jadinya. Seperti membaca Alkitab, saat terduh, berhenti jadinya. Tapi, kalau Sentra pelayanan, Sentra rajin ke gereja, Sentra, jadi orang yang diubahkan, Sentra gini kok, Sentra mau ralat satu hal, soal, misalnya, Sentra rendah hati, kan tadi Koko bilang, Sentra tidak rendah hati, sekarang, sekarang itu, bisa dibilang, Sentra dirubahkan. Namanya manusia, dulu juga ada, di mana Sentra, sombong kok. Sentra pelayanan, dari pagi, sampai sore, ada kalanya, di mana Sentra bisa sombong. Ada kalanya, waktu itu kejadian. Ini Sentra, off topic dulu, bentar ya Bu ya. Jadi, Sentra mau ngomong, kalau misalnya, waktu pelayanan pun, kita akan dirubahkan. karena, waktu itu kejadiannya gini, Sentra main drum nih, udah main drum, habis itu, ternyata, waktu pas main drum, kursi drumnya jebol loh. Besinya, tiba-tiba, turun, jadi besinya, jepol gitu, Sentra kesel gitu. Sentra banting loh, apa namanya, kursi itu, ke mimbar, karena kan, di sebelah mimbar kan, drum. Aku gak mau, main drum, kalau kursinya, kayak gini. Waktu itu, sudah di, gereja yang sini. Jadi, waktu itu, ditenangin, sama yang, pelayan Tuhan yang lainnya. Akhirnya, gak tahu gimana, Sentra didoakan, habis itu, Sentra penang, habis itu lanjut pelayanan gitu. Habis itu, malamnya, Sentra kayak, semacam ditegur, karena, ini posisi tidur loh. Posisi tidur. Sentra, tiba-tiba mau tidur, itu mau diingatkan, ubah sikapmu. Kalau kamu tidak, ubah sikapmu, aku tidak akan, melihat kamu lagi. Kayak gitu, apa namanya, pikiran Sentra. Sentra, tidak dengar suara, tapi, di hati, pikiran Sentra itu, seperti itu. Jadi, dari pelayanan itu, akhirnya, Sentra minta maaf, sama beberapa orang, pelayan Tuhan, waktu itu. Sentra minta maaf, terus, habis itu, waktu itu juga, Sentra bukan orang yang, rendah hati juga, karena, Sentra itu merasa bisa. Oh, Sentra bisa, di drum, di bass, di singer, di macam-macam. Sentra bisa di sound, bisa di multimedia, gitu. Tapi, Sentra, apa namanya, jadi orang yang harus, menguatin ke berbagai orang, yang anggapannya di youth, ketemu orang youth, di, apa namanya, jadi, kita harus jadi contoh, gitu, jadi contoh. Nah, sewaktu, waktu itu, sudah dekat sama istri, jadi, waktu itu, masih pacaran kan ceritanya. Nah, waktu itu, dikasih tahu, kamu nih, lagi dilihat, lagi disorot nih, sama teman-teman youth, teman-teman pro M, soalnya, teman-teman jemaat itu, ngeliat Sentra, kelayanannya Sentra di mana, kehidupannya Sentra kayak gimana, gitu. Nah, dari sana, Sentra yang, merasa bisa ini, nuding-nuding lah ceritanya, nuding-nuding, kamu nggak bisa, kamu harusnya begini, begini, jadi, saya tahu. Padahal ya, bukan yang, tahu banget, bukan profesional yang, seperti orang-orang, benar-benar menguasai bidangnya, tidak. Hanya tahu aja. Nah, sombong kan jadinya. akhirnya dengan cara itu pun, Sentra banyak, dari pelayanan ke pelayanan, dari tahun ke tahun, itu akhirnya, diubahkan, jadi Sentra yang sombong, dari Sentra yang sombong, jadi Sentra yang belajar, untuk terus rendah hati. Ada perkataannya, satu gembala, dia bilang, siapa kamu? Kamu nggak ada apa-apanya. Kalau misalnya, kamu melayani, Yesus sekarang, sampai luar biasa seperti ini, Tuhan tidak butuh kamu, dia bilang gitu. Bahwa itu pun, bisa saya jadikan, bisa Tuhan jadikan, menyembah Tuhan. Jadi, Sentra diingatkan di sana, bahwa, karena Sentra orangnya keras ya, jadi, dengan perkataan seperti itu, salah jadinya, membuat Sentra, oh iya, Sentra ini apa sih? Sentra ini nggak tahu apa-apa, bukan di bidangnya, cuma tahu aja, cuma lebih pintar aja, dari yang lain. Jadi, Sentra merasa bahwa, oh iya, Sentra nggak boleh kayak gitu lagi, Sentra harus berubah. Dengan tidak, dengan, dengan, berhenti pelayanan, itu menghentikan itu semua, menghentikan proses Sentra, untuk merubah diri Sentra sendiri, mengubah karakter Sentra. Jadi, kenapa, pesannya adalah, tidak boleh berhenti pelayanan. Iya. Jadi, jangan, jangan berhenti pelayanan, walaupun sudah tua pun, Sentra kalau misalnya masih kuat, tetap layani, apapun yang Sentra bisa, walaupun bukan di musik mungkin, atau mungkin bukan di tempat yang lain, Sentra mungkin, bisa melayani, mendoakan orang, Sentra harus bisa tetap melayani, karena, yang butuh Tuhan itu, kita, bukan Tuhan yang butuh kita. Jadi, yang, gimana caranya kita harus melibatkan, kita ini sendiri, ke kegiatannya Tuhan. Gitu. Kalau misalnya tidak di gereja pun, tidak masalah, misalnya, mau layani di, teman mungkin ada yang, kedukaan, atau mungkin teman yang lagi, butuh dikuatkan. Gitu. Jadi, seperti itu. atau ada orang yang, misalnya di jalan, kayak, setahun yang lalu, waktu pas Sentra masih usaha nasi, itu, Sentra diberkati. Jadi, istrinya Sentra diberkati, dia bilang, bosnya istri Sentra itu diberkati, untuk, dia dibeli, dia beli nasinya, tapi nasinya jangan buat kita, katanya. Kasih ke orang-orang yang, kamu cari orangnya. Nah, gitu. Jadi, ada beberapa orang lagi yang kayak gitu, dibikin kayak gitu. Itu menurut Sentra, bukan jalan Tuhan, ngasih berkat. Tidak. Sentra cuma jadi jembatan, untuk memberikan berkat orang lain, ke orang lain lagi. Gitu. Jadi, jadi apa Sentra jadinya? Bukan, bukan, tempat berkat, tempat menyalurkan berkat. Dan itu sudah membuat Sentra berasa, oh berarti Tuhan tuh pakai Sentra, Tuhan tuh pakai keluarga Sentra. Nah, itu, itu sudah kemurahan Tuhan loh. Tuhan mau pakai Sentra itu sudah kemurahan Tuhan. Itu yang, ketika kita melibatkan diri kita ke pelayanan, Tuhan itu akan ngasih perkara kecil ke perkara besar. Nah, itu. Makanya, dari sana, akhirnya muncul ayat lagi, setialah pada perkara kecil, maka engkau akan memberikan perkara besar. Nah, itu, terjadi kok semua dalam hidupku. Firman-firman itu terjadi. Dan, ketika digenapi satu firman, yakinlah akan, firman itu akan digenapi kembali ke kehidupan kita. Amin. Kembali. Jadi, cuma sekali doang pasti. Pasti berkali-kali. Karena Tuhan tuh mau pakai kita untuk. Gitu. Mantap. mantap, Sen. Saya lihat, apa, perjuangan imanmu, apa-apa sampai saat ini, banyak hal yang, banyak disaksikan sama orang-orangnya. Nah, makasih banyak ya, Sen. Sudah mau kesaksian. Iya. Bapak Ibu Saudara, tadi saya melihat, ternyata Sentra ini mendapatkan kekuatan karena janji Tuhan dalam hidupnya pada waktu dia terima Tuhan. Waktu dia terima Tuhan, dia tetap pegang janji Tuhan. Jadi, apapun yang dialami oleh Sentra, baik itu duka, baik itu suka, dia tetap berpegang sama Tuhan. Nah, saya ingat kayak gini, Sentra. Ternyata, kalau kita tahu, yang namanya Daniel, itu juga, Daniel itu, kekuatannya itu bukan berasal pada waktu dia masuk ke Gua Singa. Tetapi, dia dapatkan pada waktu dia berdoa. Iya, pada waktu dia jam-jam doanya itu, dia dapatkan. Jadi, waktu dia masuk ke Gua Singa, kekuatannya itu sudah ada pada waktu jam-jam doanya itu. Gitu loh. Nah, saya melihat itu ada di kamu juga. Ternyata pada waktu kamu mengalami Tuhan, pada waktu dulu yud, gitu kan, di salah tiga, ternyata kamu dapatkan janji Tuhan itu, itu yang menguatkan hidupmu ya, sampai saat ini ya. Iya. Gitu. Nah, Bapak Ibu Jara, berarti, setiap kita pun percayalah saat kita terima Tuhan Yesus, kita juga terima janji Tuhan, dan saat kita ingat akan janji Tuhan itu, kita pasti bisa akan mengalami, lika-liku kehidupan ini, baik suka, ataupun duka di dalam hidup kita. Terima kasih. Untuk Sentra, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Pembekati. Pembekati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.